Pemirsa pasti penasaran nih dengan berita selanjutnya Ternyata ini adalah berita dari Afgan dan juga Rosa Ada berita apa emangnya? Bukan, bukan, bukan Kayaknya siapa yang mendengar dua nama itu semua orang beranggapan bahwa Ada apa-apa nih, pengen statement Belum, belum, belum gak ras itu Tapi ini adalah ternyata Afgan memiliki panggilan sayang untuk Rosa Apa panggilan sayangnya? Aduh, gak tau makanya yang pasti panggilan itu kan sayang Oh gitu, sayang, serius, sayang Iya, gak tau nih makanya kira-kira panggilannya seperti apa Nah, tapi juga katanya Afgan ini sempat kagok gitu Sempat kehedar ketika ditanya wartawan mengenai hubungannya dengan Rosa Tuh kan, makanya kita bikin dia slow-slow dulu aja Terang-terang dulu aja kita tanya dari hubungan namanya dulu Abis itu baru yang lebih deep-deep lagi pertanyaannya Iya, mendingan langsung aja kita lihat ini dia liputan dari tegar dan sadis Kedekatan penyanyi Afgan Syah Reza dengan Rosa Sepertinya semakin membuat penasaran para penggemar mereka Tak jarang keduanya pun tak sungkan untuk menggemar kemesraan Di beberapa acara maupun lewat akun media sosial masing-masing Afgan sendiri kini sudah memiliki panggilan sayang untuk Rosa Seperti ditemui kemarin, Afgan tak menampik bila ia sering melontarkan panggilan bubu Kepada sosok pelantun tegar tersebut Kendati panggilan itu hal biasa bagi orang-orang di setuling Rosa Namun Afgan menikmatinya agar lebih akra Tidak hanya itu, pada hari ulang tahun Rosa yang ke-38, 9 Oktober lalu Afgan juga memberi kade spesial Sayangnya artis berdarah Minang ini seperti langsung diterparasa malu Hingga salah tingkah di depan media saat menjawab pertanyaan para wartawan Selamat menikmati Meski tak bersedia menjawab tegas apa posisi Rosa di hatinya Afgan tetap merasa perlu menjalani hubungan dengan mantan istri Yoyo itu dengan sebaik-baiknya Ya, doain aja yang terbaik Semoga kita berdua bisa bahagia Bahagia aja Kedekatan penyanyi Afgan Syah Reza dengan Rosa sepertinya semakin membuat penasaran para penggemar mereka Tak jarang keduanya pun tak sungkan untuk menggemar kemesraan Di beberapa acara maupun lewat akun media sosial masing-masing Afgan sendiri kini sudah memiliki panggilan sayang untuk Rosa Seperti ditemui kemarin, Afgan tak menampik bila ia sering melontarkan panggilan Bubu kepada sosok pelantun Tegar tersebut Kendati panggilan itu hal biasa bagi orang-orang di seliling Rosa Namun Afgan menikmatinya agar lebih akrab Tidak hanya itu pada hari ulang tahun Rosa yang ke-38, 9 Oktober lalu Afgan juga memberi kedu spesial Sayangnya artis berdaerah Minang ini seperti langsung diterparasa malu Hingga salah tingkah di depan media saat menjawab pertanyaan para wartawan Kedekatan penyanyi Afgan Syah Reza dengan Rosa sepertinya semakin membuat penasaran para penggemar mereka Tak jarang keduanya pun tak sungkan untuk menggemar kemesraan Di beberapa acara maupun lewat akun media sosial masing-masing Afgan sendiri kini sudah memiliki panggilan sayang untuk Rosa Seperti ditemui kemarin Afgan tak menampik bila ia sering melontarkan panggilan bubu kepada sosok pelantun Tegar tersebut Kendati panggilan itu hal biasa bagi orang-orang di seliling Rosa Namun Afgan menikmatinya agar lebih akrab Tidak hanya itu pada hari ulang tahun Rosa yang ke-38, 9 Oktober lalu Afgan juga memberi kedu spesial Sayangnya artis berdarah Minang ini seperti langsung diterparasa malu Hingga salah tingkah di depan media saat menjawab pertanyaan para wartawan Terima kasih telah menonton di depan media sosial masing-masing Tapi memang panggilan memang bubu ya? Buku Kadi ya kamu juga juga? Tidak, aku panggil saja bubu Kenapa dipanggil bubu? Karena emang semua manggil bubu? Buku Gimana yang nyelamatin saya, gak ada? Aduh. Baik, gini. Ya, gimana gue bisa jawab? Meski tak bersedia menjawab tegas apa posisi rosa di hatinya, Afgan tetap merasa perlu menjalani hubungan dengan mantan istri Yoyo itu dengan sebaik-baiknya. Ya, doain aja yang terbaik. Semoga kita perlu bisa bahagia. Oh, doain aja berdua bahagia. Berdua, dua-duanya. Atau gimana nih? Pembendahan katanya itu bisa. Tapi ini banyak ini ya, banyak kode-kode terselubung ya tadi ya. Tapi katanya Pak Gita Sayangnya bubu. Bubu, Afgan dipanggilnya ayam, bubu ayam, bubur ayam. Apa sih? Eh, tapi tadi aku khawatir nih sepertinya mungkin Afgan lagi kurang fit. Kenapa? Karena dia mungkin tadi, membuat gitu ada sariawan mungkin. Mungkin berita selanjutnya ini bisa memberikan solusi untuk dia mengenai masalah sariawannya. Oh, iya. Ini juga sama-sama penyanyi lagi. Sama-sama punya jurukan lagi. Betul. Manggilnya bubu, ini panggilnya baby gitu kan? Baby, bubu dan baby. Dan katanya sih lagi siap-siap juga kan mau punya anak ketiga. Aduh, ikut bahagia deh. Tapi kayak gimana ya kebahagiaannya ya? Langsung saja kita lihat video liputannya, baby Romeo. Bunga itu ada. Halo, saya baby Romeo. Ya beginilah, saya kebetulan di break, nyanyi, di santai-santai, main piano, sambil mempersiapkan kelahiran anaknya saya. Kalau kita mau merayakan tujuh bulanan, mempersiapkan tujuh bulanan, yuk kita langsung lihat aja gimana persiapannya dan tempatnya. Ya beginilah pemirsa, rencananya akan di sini tempatnya ya untuk merayakan atau mempersiapkan tujuh bulanan nanti. Yang penting, ya sederhana, ya harus mewah-mewah, yang penting doanya. Nah, karena di acara tujuh bulanan nanti saya akan bertemu banyak, orang kan banyak tamu tuh pastinya. Nah, itu pasti saya akan ngomong terus ya kan? Nah, untuk itu penting sekali dari sekarang saya harus menjaga kesehatan. Oh ya, ngomong-ngomong soal kesehatan mulut, saya pernah punya pengalaman sakit saryawan di pemirsa. Tahu kan? Kalau sakit saryawan itu rasanya nggak enak banget tuh. Oke, apalagi kalau sekarang ya lagi banyak kegiatan, nanti padat gitu ya, nyanyi terus dari satu acara ke acara lainnya. Nah, itu benar-benar sangat mengganggu ya saryawan itu. Nah, tapi itu dulu. Sekarang saya sudah temukan solusinya ketika terserang saryawan, yaitu dengan menggunakan albotil, obat ini sudah 40 tahun lho di Indonesia. Obat ini sudah cukup lama ya, pastinya bisa terlihat bagaimana kualitas dan keamanannya. Jadi nggak perlu percaya sama berita bohong yang menyesatkan. Buktinya saya. Saya pakai selama ini, kenapa-napa? Kerja obat ini selektif terhadap jaringan yang terluka seperti saryawan dan tidak mempengaruhi jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Sehingga mulut tetap aman. Terima kasih telah menonton!